Intro Kami Pak Tritam Tomo nyampaikan akan ada yang luar biasa didatangkan ke kami ini luar kemampuan kami kami tidak mengira kalau ada Kiai Kondang yang dikenal di seluruh Indonesia dan mungkin luar di Asia Bapak Kiai Haji Abdul Somad yang memang dalam seharian beliau akan memberikan ceramah pada semua umat Islam di Indonesia dan untuk ini kami berikan kesempatan kami tidak menunggu kakak kami dulu Pak karena nanti takut dur kami berikan kesempatan pada Bapak Kiai Haji Abdul Somad untuk memberikan taujiah pada kita sekalian demikian kami serahkan waktu dan tempat pada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama kita hormati Sohibul Baik Sohibul Hajat Bapak Han Bambang Han Darsop beserta ibu dan seluruh keluarga yang saya hormati insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muqarram 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 Kiai Haji Muhammad Zain Zarnuji InsyaAllah semua yang hadir ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin kata ahli hikmah kalau duduk bersama ulama satu saat saja itu sama dengan membaca buku satu perpustakaan jadi kalau bapak ibu mau baca buku satu perpustakaan sulit karena satu buku saja kita sudah ngantuk tapi duduk bersama Kiai Zarnuji sejenak tadi itu berarti kita sudah baca buku dari Spanyol sampai ke Tobristan karena beliau kutip Imam Kurtubi Kurtubi itu Kordova sekarang Andalusia Spanyol kalau saya sebut Andalusia banyak mahasiswa saya tidak tahu tapi kalau saya sebut Real Madrid Barcelona itu Spanyol Pak Ustaz Imam Al-Kurtubi Kurtubi diambil dari kata Kordova Kordova sekarang terletak di Spanyol yang dulu pernah 700 tahun masanya umat Islam jaya di sana tapi kemudian hari berganti musim berubah karena Islam tidak diwariskan di tengah keluarga akhirnya hilang jadi apa yang hari ini saya lihat di depan mata saya adalah salah satu cara supaya anak cucu kita dapat mewarisi Islam nenek moyangnya tidak hanya darahnya biologisnya tapi juga ilmunya maka apa yang dilakukan oleh bapak ibu pada hari ulang tahun pernikahan dengan pengajian sebenarnya ingin mengajak supaya anak cucunya juga di masa depan melakukan hal yang sama insyaallah amin ya rabbal alamin karena anak cucu kita mengikut apa yang kita lakukan kalau kita lakukan hari ini mengaji diundang ustad ada solawatan insyaallah mereka akan meniru itu dan kata nabi siapa yang membuat tradisi yang baik dia dapat pahalanya dan orang yang melakukan setelah dia terus sampai ke masa keturunannya 20-30 tahun akan datang anak cucu bapak akan melakukan perbuatan yang sama maka mengalirlah pahalanya kepada kita baik hidup maupun sudah meninggal dunia ini cara mengajar cuman bedanya kiai mungkin mengajar dengan kita ustad bercerama khutbah tapi bapak dengan membuat action langsung maka ini akan ditiru oleh anak cucu di masa akan datang ketika nabi muhammad s.a.w. sampai ke kota al-madinah al-munawwarah nabi melihat orang madinah itu tidak makan tidak minum puasa nabi bertanya ayu yaumin hadha hari apa ini orang madinah menjawab hadha yaumun azim ini hari yang besar najallah fihi musa hari ini Allah menyelamatkan nabi musa alaihi salam fasalmahu lalu kemudian nabi musa bersyukur kepada Allah dengan beribadah pada hari itu karena Allah sudah menyelamatkannya dari kejaran fir'am maka kata imam al-hafiz ibn hajar al-askalani itulah dalil boleh mengulang suatu perbuatan yang sama diulang-ulang setiap tahun karena mensyukuri nikmat pada hari tertentu dan saya yakin kita sampai tahun ini tahun depan pun tetap mensyukuri nikmat selamatnya nabi musa itu dengan ibadah asyura 10 muharraf padahal peristiwanya sudah terjadi 3000 tahun yang lalu begitu juga dengan hari ini peristiwanya sudah terjadi 43 tahun yang lalu tapi tetap diulang-ulang setiap tahun sebagai syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dengan syukur ini semakin ditambah Allah nikmat-nikmatnya insyaAllah karena kejanji Allah kalau kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatku tadi di jalan saya biasanya bertanya kepada tim kita mau kemana kemudian masjid apa tablik akbarnya acara apa jadi saya tanya jadi ini acaranya apa kita silaturahim saja Pak Ustadz ke rumah Pak Bambang beserta keluarga acaranya apa ulang tahun pernikahan Masya Allah saya senang acara ulang tahun pernikahan acara selamatan karena di dalam acara itu tentu banyak hikmah-hikmah yang dapat dipetik saya pikir saya datang di awal jadi saya bisa dapat dengar cerita Sohibul Hajat Sohibul Bait bagaimana beliau mengharungi rumah tangga bisa bertahan sampai 43 tahun lamanya tapi saya pikir andai pun saya tak dapat mendengar saya berharap ke depan hendaknya ditulislah dalam sebuah buku sehingga anak cucu sahabat kerabat dapat melihat dan membaca karena kata orang-orang soleh menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu dari mana kita bisa tahu Imam Syafi'i dari mana kita bisa tahu Imam Nawawi kalau bukan tulisan-tulisan coretan-coretan yang awalnya mungkin sederhana tapi di masa akan datang menjadi sesuatu yang luar biasa oleh sebab itu buku biografi mungkin tidak diulang tahun pernikahan yang ke-43 mungkin yang ulang tahun emas yang ke-50 insyaallah artinya apa karena banyak yang tak tertulis di dalam buku tidak tertulis ditorehkan oleh tinta di atas kertas tapi dalam pengalaman hidup yang amat sangat berharga setiap orang punya pengalaman pribadinya masing-masing dan betapa banyak pengalaman itu itu hanya seperti debu dihembus angin tak dapat diulang kembali tapi begitu bisa kita baca ulang maka manfaatnya luar biasa dan menjadi amal jariah kalau Nabi pernah berkata manusia mati dalam syahid muslim idhamat al-insan kalau dia sudah mati meninggal dunia habis amalnya tapi ada diantara yang tetap mengalir ilmu ilmu yang bermanfaat mungkin Bapak Ibu bukan Ustadz bukan Kiai tapi pengalaman hidupnya bermanfaat dapat dinikmati orang banyak maka tulisan-tulisan coretan-coretan kecil diedit oleh editor yang baik akan menjadi buku yang luar biasa itu menjadi pengalaman yang berharga ditulis dengan tinta emas orang lain membacanya dapat diambil ikhtibar pelajaran itu juga lebih daripada tausiah dan ceramah Bapak Ibu yang dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyukuri nikmat sampai 43 tahun lamanya diulang terus-menerus sampai kapan sampai akhirnya manusia itu tidak lagi dapat mengucapkan kata-kata dengan lisan dengan lidahnya karena ruh sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi ruh tidak disebut mati karena dia hidup ketika di alam arwah hidup ketika di alam rahim hidup lagi ketika di alam dunia hidup juga lagi ketika di alam kubur alam barzah dan akhirnya pun dia hidup juga di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau ada diantara Bapak Ibu ketika melihat saya tadi sepertinya kita sudah pernah bertemu Ustadz Abu Sallam padahal kita tidak satu kampung kita tidak satu sekolah dimana kita bertemu hadisnya sudah dibacakan Qiyai Al-Arwah Junudu Mujannada ketika itu ruh kita sudah berjumpa di alam arwah kalau dulu pernah berjumpa bertatap muka bersahawat lalu kemudian lupa karena memang nama dia manusia diambil dari kata nasya artinya lupa lupa dulu pernah berjumpa tapi ketika bertatap muka nampak lagi maka terbayang oh dulu ternyata kita pernah berjumpa hari ini dijumpakan lagi di alam yang nyata dulu berjumpa ketika masih ruh belum ada kuku belum ada tulang belum ada darah akhirnya dipertemukan kembali di dalam majlis yang baik bersama orang baik di tempat yang baik mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan insyaallah amin ya rabbal alamin tadi perasaan saya sudah melihat bakteri sekarang melihat sekali lagi rupanya wajah mereka mirip insyaallah tabakallah selamat menikmati tadi pertama datang saya lihat seperti patri sekarang saya lihat sekali lagi insyaallah insyaallah man ahabba'i busutallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yausil rahimahu siapa yang hendak dilapangkan rezekinya dipanjangkan umurnya hendaklah menyambung tali silaturahim maka hari ini kita sebenarnya majlis memanjangkan umur dan memurahkan rezeki mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan insyaallah hanya saja momennya macam-macam ada dikemas dalam acara ulang tahun pernikahan ada di acara solawatan ada tahlilan ada maulidan itu sebenarnya isinya di dalam adalah silaturahim jadi kalau ada orang mengatakan orang barat itu Pak Ustadz rezekinya melimpah ruah padahal dia tidak pernah silaturahim mereka silaturahim juga hanya saja kemasannya tidak disebut silaturahim mereka menyebutnya family gathering mereka menyebutnya network mereka menyebutnya coffee morning coffee morning minum kopi pagi-pagi tapi sebenarnya isi di dalamnya adalah cerita hari ini sejak majunya multimedia telekomunikasi facebook twitter bbm whatsapp silaturahim kita rusak kita tidak lagi berjumpa bertatap muka hanya melihat layar saja dan layar ini penuh dengan tipuan melihat di layar sehat walafiat wajahnya cerah rupanya ketika jumpa pucat pasi tapi hari ini alhamdulillah saya diajak bertemu bertatap muka bila selama ini dengan pak teritam tomo dan ibu beserta keluarga hari ini ternyata keluarga lebih besar lebih banyak bertemu pula dengan kiai dengan guru-guru maka kalau acara-acara seperti ini terus diperbanyak maka sesungguhnya kita sedang memperbanyak turunnya barokah-barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala rumah kita yang didatangi diisi dengan salawat diisi dengan ceramah dibacakan ayat-ayat al-quran jangan jadikan rumah kamu kuburan karena tidak ada ayat-ayat di dalamnya hari ini masya Allah tabarakallah pelajaran yang dapat kita ambil bahwa silatu rahim silatu menyambungkan silatu mengeratkan silatu tempat janin dalam perut ibu yang bukan diambil dari bahasa Indonesia kata Allah dalam hadis kudsi anar rahman aku ini rahman syakaktur rahim wajah altulahu isman min ismi rahim itu diambil dari nama aku sehebat-hebatnya laki-laki tidak ada anggota tubuhnya ini yang diambil dari asma'ul husna tapi perempuan ada satu anggota badannya diambil dari asma'ul husna iaitu rahim sebagaimana janin yang tenang adam ayam dalam kasih sayang Allah begitulah dia berada dalam rahim dan ketika keluar dari rahim itulah baru dia gelisah kepanasan kedinginan tapi begitu indahnya rahim keluarlah dari rahim satu ibu pindah ke rahim yang banyak sekali dan putus silatu rahim itu dan hari ini disambungkan lagi dalam sebuah majlis silatu rahim ada dua orang muslim dia berjumpa bertatap muka berjabat tangan maka Allah mengampunkan dosa-dosa silatu rahim sudah terjalin tangan sudah tersambut kemudian datang pula senyuman di bibir senyum ke wajah saudaramu adalah saudakoh kemudian pula mendapatkan wajangan setawar sedingin kata orang Melayu penawar luka pengobat batin hati yang risau tidak bisa diobati dengan materi karena materi hanya sampai ke lambung ke perut hati yang tenang hanya dapat ditenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana menenangkan hati dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang tapi kadang karena dosa kita banyak hijab dinding kita dengan Allah itu terlalu tebal maka kita perlu bersama orang-orang baik makanya kata Allah ya ayuhal lazina amanu hai orang beriman wakunu ma'as sadiqin hendaklah kamu senantiasa bersama orang-orang yang sadiq orang-orang yang jujur itulah mengapa kita mendekatkan diri pada kiai pada ustaz pada alim ulama karena saya tidaklah bersih banyak silap banyak dosa maka selalu mendekatkan kepada para habaib kepada para kiai keluarga mesti didekatkan pada ulama Alhamdulillah bapak beserta ibu anak cucu keluarga dekat dengan kiai haji muhammad zain zarnuji sehingga didekatkan dengan ulama mendengar kajian bersulaturahim bertemu dengan santri-santri dengan dekatnya dengan ulama itu ada benteng ada kekuatan sekarang kita melihat ada orang tidak dekat dengan ulama sehingga ketika datang kajian macam-macam di internet dia tidak punya pegangan kalau kita punya pegangan berakar berakar ke bawah berpucuk ke atas kencang anginnya pohon tidak akan tumbang tapi hari ini kita lihat ada pohon yang tidak berakar tidak berpucuk kemana air pergi ke situ dia akan hanyut namanya tanamannya enceng gondok oleh sebab itu apa saja yang ada di internet dia telan bulat-bulat tidak lagi ada filter tapi kalau kita ada kiai ada guru maka ketika kita bingung kita tanya Pak kiai saya dapat pengajian katanya begini ustaz ini mengatakan katanya kalau solat itu baca Allahumma ba'id sementara dengan kiai selama ini Allahumma ba'id gimana ini Pak kiai kata Pak kiai Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya hadisnya sahih Allahumma ba'id wa alhamdulillahi kathira teruatkan oleh Abdullah bin Omar bin Khattab hadisnya juga sahih bahkan ada tujuh hadis lagi sembilan tentang iftitah oh kalau begitu kita selama ini baru baca dua saja iya ada tujuh yang belum kita baca sehingga menenangkan hati tapi kalau kita baca sendiri fahami sendiri apalagi yang perlu lebih mengerikan taksirkan sendiri nyasar sendiri na'udzubillah Alhamdulillah kita punya kiai kita punya alim ulama sehingga ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita kita bisa bertanya fas'alu ahla zikri nanyanya kepada orang berilmu sekarang orang kalau dia terbentur dalam sesuatu nanyanya ke siapa dia punya kiai juga di rumah namanya kiai google.com yang tak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil google itu apapun kita tanya dia tunjukkan tolong tunjukkan dimana alamat masjid dia tunjukkan tolong tunjukkan dimana tempat dugam dia tunjukkan juga karena dia tidak tahu mana hak mana batil apapun yang kita tanya dia tunjukkan oleh sebab itu maka pesan Allah SWT wakunu ma'as-sadiqin artinya tidak cukup hanya taqwa harus berjamaah dan hari ini kita sudah berjamaah jamaah kita macam-macam dari multi komunitas ada jamaah kita seagama dengan kita ini disebut dengan uhuwah islamiyah tapi kita terdiri dari negara kesatuan republik indonesia ada hindu ada buddha yang paling tua setelah itu datang islam setelah itu datang kristen katolik protestan kita pula diikat dengan negara kesatuan republik indonesia uhuwah wataniya hari ini kita dikumpulkan di majelis ini saya mohon maaf terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar bapak ibu semuanya saya datang diminta untuk menyambung silaturahim tapi kemudian diberikan pula kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata dan saya kira sudah berpatah-patah lebih banyak dari untuk itu hanya Allah saja yang dapat membalas man ahsana ilaikum siapa yang sudah berbuat baik pada kamu faqafi'uhu balaslah fa'illam tajidu kalau kamu tidak sanggup membalasnya doakan dia doanya pun diajarkan nabi semoga Allah memberikan balasan sebaik-baik balasan insyaAllah terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan waffaqan Allah lima yuhibbuhu wa yardah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati